Kalau pertambangan ini kan banyak rusaknya ketimbang baiknya. Dampak jangka panjang lingkungannya itu sangat besar. Yang penting bagi kita adalah bagaimana kita memanage hasil bumi ini betul-betul dapat memberdayakan masyarakat provinsi ini. Jadi maksud saya jangan hasil ini langsung ambil itu sudah milik BMN. Memang kita dapat pajak dan segala macam tetapi kalau hanya dihitung pajak, royalti, segala macam mohon maaf. Untuk bayar rusak aja nggak seimbang. Nah kalau kita ini kan sudah pasti namanya aja provinsi kepulauan. Pasti luas daratannya lebih kecil, luas lautnya lebih luas, pulaunya banyak. Nah tentunya infrastruktur pun ini berbeda penanganannya. Dan menangani infrastruktur laut itu lebih mahal ketimbang infrastruktur darat. Tetapi dibalik itu kekayaan laut daripada negeri ataupun provinsi kepulauan itu berlimpah. Cuma apa daya kalau misalnya infrastrukturnya saja dia belum bisa menguatkan, memfasilitasi. Terima kasih. Halo, kita jumpa kembali di podcast Aspek Sindo bersama Membangun Maritim Indonesia. Di podcast kali ini tentu ini sangat istimewa karena kita disambut oleh Pak Gubernur Bangka Belitung, Pak R. Zaldi Rosman. Sehat Pak Gubernur? Alhamdulillah sehat. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebelum kita mulai kita buka masker dulu. Karena kita sudah melalui prokes ya. Pak Gubernur, ini kan sesungguhnya Aspek Sindo ini pernah kita sama-sama lah. Tahun 2018 kita audiensi dengan Pak Wapres, Pak Yusuf Kala saat itu. Yusuf Kala. Ya, betulan yang hadir di situ ada Gubernur Sulawesi Barat juga. Ada dua Gubernur yang hadir, Pak Gubernur Bangka Belitung dengan Sulawesi Barat. Nah ini kan Aspek Sindo sudah melakukan perjalanan yang cukup panjang ini. Di beberapa konsolidasi kelembagaan juga kita sudah lakukan dan Alhamdulillah tahun ini akan dilaksanakan munas kedua untuk melakukan konsolidasi organisasi dan tentu mengelahirkan kebijakan-kebijakan yang perlu terhadap teman-teman di Kepulauan dan Persisir. Nah Pak Gubernur, tentu sahabat Aspek Sindo ini ingin mendengar nih, seperti apa visi besar Pak Gubernur yang sudah menjabat kurang lebih 4 tahun Pak Gubernur ya? 4 tahun, 4 tahun lebih 1 bulan. Oke, 4 tahun lebih 1 bulan. Nah mungkin sahabat Aspek Sindo ingin mendengarkan lah visi besar Pak Gubernur. Visi-misi kami tentunya sudah jelas ya dan intinya kita ingin memberikan nilai tambah dan kesejahteraan yang lebih masif kepada daerah kita di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini. Yang mana Bangka Belitung ini adalah satu dari sembilan provinsi Kepulauan yang... Delapan? Eh, sembilan. Kalau DRO itu... Oh delapan? Delapan. Delapan. DRO daerah Kepulauan. Oh iya, delapan itu kita satu, salah satunya. Jadi, dari 4 tahun saya menjabat Gubernur ini, tentunya tantangan yang kita hadapi ini sangat luar biasa. Terlebih dalam menghadapi COVID. Tentunya banyak misi-misi yang sebetulnya harus berjalan, terpaksa tertunda ini. Terpaksa tertunda, karena hampir budget kita habis terkuras untuk menangani COVID-19 ini. Nah, disinilah lebih terasa lagi bahwa kondisi keuangan daerah Kepulauan ini harus menjadi perhatian pemerintah pusat. Yang mana, menurut hemat kami, nanti kalau saya keliru tapi tolong diluruskan nanti. Hampir semua, hampir semua, provinsi Kepulauan itu kondisi fiskalnya relatif kondisinya rendah. Fiskal ya. Hal ini tidak bisa diabaikan, karena memang begitulah adanya. Padahal, tantangan kita di dalam membuat kebijakan pembangunan daerah kita ini sangat besar. Ketimbang provinsi-provinsi daratan. Iya, iya, iya. Kenapa? Ya, itulah yang diperjuangkan oleh provinsi-provinsi Kepulauan sekarang. Karena memang terasa kurang pas. Kalau dibilang adil, susah-susah kita. Karena adil ini, timbangannya harus rata. Pasti tidak bisa adil. Kalau menurut saya, hematnya kata-katanya kurang pas lah. Perhitungan dao dan lain-lainnya. Bagaimana kita bisa mengalokasikan kekuatan budgeting kita itu dengan kondisi dan aturan seperti yang sekarang. Aturannya dipakai sekarang ini adalah pola yang sepantasnya dilakukan atau diperuntukkan oleh provinsi-provinsi yang daratan. Relatif luas-luas daratannya memang lebih luas. Nah, kalau kita ini kan sudah pasti ya, namanya aja provinsi Kepulauan. Pasti luas daratannya lebih kecil. Luas lautnya lebih luas. Luas lautnya lebih luas. Pulaunya banyak. Tentunya infrastruktur pun ini berbeda penanganannya. Iya, iya. Dan menangani infrastruktur laut itu lebih mahal ketimbang infrastruktur darat. Betul, betul. Belum kita mau membangun dermaganya, tetapi membangun armada transportasinya pun ini butuh biaya yang lebih besar. Tetapi dibalik itu, kekayaan laut daripada negeri ataupun provinsi Kepulauan itu berlimpah. Cuma apa daya? Kalau misalnya infrastrukturnya saja, dia belum bisa menguatkan, memfasilitasi. Kalau misalnya infrastruktur untuk memberdayakan, mengangkat hasil bumi atau kekayaan laut yang sangat potensi ini ada, tetapi kita belum bisa menyiapkan infrastrukturnya dengan baik, ya percuma saja. Betul, betul. Akhirnya, tidak bisa digali, kan? Bisa digali, tapi tidak optimal. Betul. Infrastruktur apa kira-kira Pak Gubernur? Banyak hal tidak terlalu jauh kita. Misalnya, bangun dermaga, pelabuhan. Ini kan jantungnya kalau negeri Kepulauan. Sekaranglah, kita punya 950 lebih pulau. Iya, betul. 70 pulau ditempati. Memang ini penyebaran penduduk kita ini membuat pengembangan infrastruktur kita menjadi mahal. Betul, betul. Tapi, emang kita bisa mengatur penduduk kita, ya jangan tinggal di pulau itu, jangan tinggal di pulau ini. Mereka tahu potensinya. Dan mungkin mereka lebih duluan dari negara. Mereka lebih duluan dari negara, iya. Karena mereka mencari makannya dari situ. Sekarang, misalnya, potensi pulau itu, misalnya saya ambillah potensi pulau Selat Nasik, misalnya, di Belitung. Ikannya luar biasa. Tetapi, dia tidak akan bisa menggali potensi tersebut kalau tidak ada dermaga, tidak ada pelabuhan TPI, tidak ada infrastruktur cold storage untuk pengelolaan ikan. Bagaimana dia mau mengelola cold storage-nya, listriknya pun tidak ada. Tetapi, sekarang sudah ada. Baru dua tahun ini. Termasuk mungkin kapal tangkapnya, Pak Gubernur. Itu apalagi. Gimana kita membuat kapal tangkap yang modern dan ideal kalau dermaga yang tidak ada. Dermaga yang selama ini kayu. Kan kayunya ini sudah rusak. Tiga tahun ini belum mampu saya memperbaikinya karena tanggung jawab provinsi. Nah, kalau dihitung-hitung untuk mengurus infrastruktur negeri kepulauan ini, besarnya di situ. Bayangkan kalau misalnya setiap pulau harus tersedia satu dermaga. Di samping dermaga kita harus melengkapi dengan fasilitas transportasinya. Bagaimana kita mau berbicara konektivitas antar pulau. Kalau infrastruktur dermaga ini tidak bisa kita penuhi. Ini kan masalah. Ada tol laut. Ya, tol laut kan antar provinsi. Itu kan antar provinsi. Oh, itu antar provinsi. Antar pulau belum? Antar pulau belum. Ada yang kita dapat. Itu pun kita minta. Tol laut ada yang kita bawa dari Pangkal Pinang, Belitung, Bangka, Belitung, Pontianak. Ya, ada. Tetapi kan mesti berbagi juga. Yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana pola perhitungan DAO ini memang betul-betul bisa mewakili fungsi dan manfaat daripada politik budgeting kita ini mengarah kepada azas-azas pemerataan. Itu harus di garis bawah ya Pak? Harus juga. Karena kalau masih perspektif darat yang cara menghitung budgetingnya itu kan mereka berdasarkan penduduk ya. Jumlah penduduk. Itu nggak bisa berlaku di daerah kepulauan seperti di Bangka Belitung. Dan terus satu hal. Tidak akan banyak jumlah penduduknya kalau ini provisi kepulauan. Betul-betul. Kenapa? Memang itulah rumusannya. Orang pulau pasti akan lebih dikit daripada orang darat. Iya. Ditambah lagi DAO diperhitungkan jumlah penduduk. Oke. Maksud saya sampai kapanpun tidak. Hitungan per kapita kan ya? Iya. Sampai kapanpun kalau kita mau sehat kondisi fiskal kita ini. Kalau dihitung, untuk provinsi ya. Kalau dihitung dari jumlah darat dan jumlah penduduk itu nggak bakalan bisa memenuhi pembangunan fasilitas-fasilitas yang memang dibutuhi oleh masyarakat kita. Bagaimana bisa? Untuk dapat DAO yang besar mungkin penduduk kita harus besar. Maksud saya kita harus nyuruh orang kawin terus, beranak-beranak terus. Maksud saya akan ada program KB kan? Nggak ada program KB nanti. Ini masalah. Jadi jangan berharap terlalu besar potensi maritim kita yang luas ini. Tidak diiringi dengan pembangunan infrastruktur kemaritiman dengan baik dan terarah kalau perhitungan biaya pembangunan ataupun DAO dan lain sebagainya itu masih memakai rumusan lama. Sejauh mana Pak Presiden kita ini mewujudkan? Saya rasa pemerintah sekarang sudah sangat-sangat aktif. Cuma mungkin harus lebih aktif lagi. Sama-sama. Kita pemerintah daerah harus lebih aktif. Pemerintah pusat pun harus sering-sering kita temui. Tapi ya dalam kondisi sekarang kita maklumilah. Kita juga tahu Pak Presiden tugasnya sangat berat melayani masyarakat seluruh Indonesia ini. Mungkin delapan provinsi ini perlu usaha-usaha khusus lah untuk mendapat perhatian daripada Pak Presiden. Saya yakin Pak Presiden kemauan itu ada. Tapi banyak hal-hal yang harus dipertimbangkan untuk itu. Nah itu Pak Gubernur, tadi kan Pak Gubernur sempat sampaikan DAO kita itu kecil. Nah bukannya di dalam RUU daerah kepulauan itu kan ada disinggung terkait dengan DAO. Jadi saya membaca di draft itu Pak Gubernur, jika RUU ini sudah sisahkan menjadi undang-undang, maka ada kompensasi kurang lebih 5% dari dana transfer daerah yang selama ini diteranspor oleh Kementerian Keuangan. Artinya ada tambahan 5%. Ya kira-kira kalau dikonversi itu kurang lebih 200-an miliar per kabupaten kota. Nah menurut Pak Gubernur sendiri sejauh mana RUU ini mengakomodir kepentingan? Mungkin kalau untuk kabupaten kota, oke lah itu. Karena saya juga pernah jadi bupati ya. Jadi kalau misalnya ada tambahan kurang lebih sekitar 200-an itu oke. Cukup. Tapi cukup. Tapi kalau untuk provinsi, masih sangat jauh. Masih sangat jauh. Karena urusan laut ini kan provinsi. Ya. Nah ini juga. Bukan kabupaten. Nah ini juga Pak Gubernur. Ini kan kalau sudah disahkan nih RUU ini. Kan dulu kan sempat ada ya regulasi terkait dengan pengelolaan laut nih. 0 mil sampai 12 mil. Nah itu udah tercerai berai gimana itu. Udah terlalu banyak undang-undang yang berubah. 0 sampai 4 kan urusan kabupaten kota. Ini 0 udah provinsi. Sekarang 0 meter udah urusan provinsi. Nah itu apa enggak kewalahan teman-teman provinsi? Ya. Makanya kalau misalnya diperhitungkan seperti itu. Ya. Untuk kabupaten kota, insya Allah bisalah. Tapi kalau untuk provinsi, mungkin harus ada pola lagi. Tapi saya lebih setuju begini, Mas Fajar. Mas Fajar. Bahwa sebetulnya pemerintah pusat harus mulai berpikir bagaimana pemerintah daerah itu diberi peluang untuk lebih mandiri. Mandiri untuk ikut serta mengelola sumber daya alam yang ada di daerahnya. Sekarang kalau misalnya kita terlalu bergantung kepada pemerintah juga, itu akan membuat kreativitas pemerintah daerah menjadi terkekang. Tidak berkembang dia. Tahunya minta terus. Kurang minta. Kurang minta. Sedangkan pusat ini kan sangat terbatas juga. Sedangkan pusat kan sangat terbatas. Mereka kalau berharap ke pusat berarti harus antri. Kalau saya lebih bagus bagaimana kiranya ada semacam aturan bagaimana pemerintah daerah, khususnya provinsi dan kebupaten ini, diberi kewenangan dalam hal kepengurusan sumber daya-sumber daya alam yang ada di daerah. Saya sambil contoh, di kita ini ada BUMN, PT Timah, yang terus mengeksplorasi hasil timah. Yang mohon maaf, kalau pertambangan ini kan banyak rusaknya ketimbang baiknya. Dampak jangka panjang lingkungannya itu sangat besar. Berarti setuju Pak Gubernur ini terkait tambang di daerah posisi? Yang bukan masalah setuju tidaknya. Setuju untuk membatasi itu Pak Gubernur? Bukan masalah perbatasannya. Yang penting bagi kita adalah bagaimana kita memanage hasil bumi ini betul-betul dapat memperdayakan masyarakat provinsi ini. Tidak saja, jadi maksud saya, jangan hasil ini langsung ambil itu udah milik BUMN. Memang kita dapat pajak dan segala macam, tetapi kalau hanya dihitung pajak, royalti, segala macam, mohon maaf. Untuk bayar rusak aja nggak seimbang. Setuju Pak Gubernur, daya rusaknya lebih tinggi. Daya rusaknya lebih tinggi. Jadi akhirnya orang bilang, ngapain merusak, gue untuk betul-betul rusak aja nggak mampu daripada yang gue dapat, ya mending nggak usah di ini. Betul. Nggak usah dikelola, akhirnya kan begitu. Nah, saya mulai berpikir, kenapa yang hal-hal seperti ini tidak berbagilah kita. Misalnya berbagi saham dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama. Di sektor kelautan, perikanan, beberapa pendapatan itu kembali ke pusat dulu, baru dibagi kepada daerah. Jadi, pemerintah daerah dapatnya dari mana? Ya memang, dapatnya dari banyaknya lapangan pekerjaan. Bekerjanya berarti, bekerja melibatkan orang bakal ya? Dari segi pendapatan, dari pajak, enggak, hampir tidak ada. Resibusi ikan, tarik ke pusat semua. Dari pusat baru nanti berbagi. Sehingga kreativitas pemerintah daerah itu jadi kurang. Wawenangnya berarti? Wawenangnya. Ya, akhirnya, ini membuat pemerintah daerah sedikit-sedikit. Pak, ya sama kayak anak sama bapak ya. Pak, kurang, pak, kurang. Tapi kan itu tidak bagus. Iya, betul. Tidak bagus. Berarti harus mendorong swasta-swasta dimasukkan daerah-daerah. Masukkan daerah. Jadi, intinya, ya, bagian untuk daerah itu lebih baguslah. Atau ada bagaimana kewenangan kita dalam rangka mengelola sumber daya-sumber daya alam ini dengan lebih baik. Kita juga tidak kok misalnya mau membuat resibusi yang macam-macam. Tidaklah. Kita ingin investasi cepat dan berguna untuk masyarakat kita. Tapi, ya, kenapa kita tidak kumpul saja sama-sama, duduk sama-sama. Berarti setuju ya, Pak Gubernur? Wawenang Kabupaten Kota itu diberi sedikit ruang ya? Harus ada. Sebagaimana diatur dalam rancangan Undang-Undang Dana Kepulauan ya, Pak Gubernur? Iya, harus ada. Yang penting bagaimana hubungan koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Kota dengan provinsi dan pusat ini bisa diatur. Lebih baik lagi. Sehingga harmonisasi dari atas ke bawah, bawah ke atas itu betul-betul terjalin. Setuju. Jangan nanti mentang-mentang Gubernur dia merasa hebat. Mentang-mentang dia bupati dia merasa hebat. Tidak, tidak boleh begitu. Ini harus mengedepankan kepentingan rakyat. Ketika kita menjadi Gubernur, ketika kita menjadi Bupati, ketika kita menjadi Menteri, ketika kita menjadi Presiden, yang ada dalam bahasa kita itu adalah bagaimana kita memberikan manfaat untuk masyarakat kita. Itu tipik. Jangan kita berbicara ego sektoral. Jadi, ini Gubernur, Bupati, dan sebagainya. Itu bagaimana kita menjalankan fungsi dan kewenangan kita. Tapi jangan karena kewenangan membatasi kreatifitas kita untuk berkolaborasi. Karena dengan kolaborasi itu akan sangat kuat hasilnya. Tapi kalau kolaborasi tidak kita jalankan, kolaborasi tidak kita jalankan, yang rugi adalah masyarakat kita. Ini hanya karena masalah karakter dan etika saja. Berarti Pak Gubernur, sangat berharap dong ya, RU Daerah Kepulauan itu di tahun ini disahkan ya. Atau seperti apa pandangannya Pak Gubernur? Bukan, bukan berharap lagi. Ini perjuangan sudah saya lakukan sejak saya bupati. Betul, karena sudah 15 tahun. Iya, jadi saya tahu betul. Ya, memang harus ada. Apa strategi? Ini saya susah. Gimana ya? Mungkin sebagian orang bilang, Sudahlah daerah Provinsi Kepulauan ini penduduknya kan kecil-kecil. Iya, iya, iya. Kita main sedikit saja di Jawa sudah selesai. Nah, itu susah mungkin itu kita. Berarti ini politikal ilmu ini Pak Gubernur. Jadi penting, jadi saya pikir memang perlu, perlu inilah, perlu. Kita di daerah yang harus lebih kreatif. Kasian Pak Presiden kalau terlalu dibebankan hal-hal seperti ini. Saya sangat-sangat-sangat pasti Pak Presiden berkinginan untuk itu. Untuk mengesahkan ini. Untuk mendorong agar undang-undang ini disahkan. Tapi mungkin para pembantu Pak Presiden kan mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain yang mungkin, mungkin dari segi keuangan. Mungkin juga daripada kebijakan ini mungkin ada kekhawatiran apa, kita nggak tahu. Tapi intinya, ya kita selaku pimpinan daerah di Provinsi Kepulauan ini harus betul-betul memberikan pencerahan dan pengertian kepada para pengambil keputusan ini. Bahwa ini loh nasib kita. Ya, ini loh nasib kita. Nggak main-main. Ini dalam hal COVID ini, mohon maaf. Sempat Bu Sri Mulyani menyatakan Provinsi Kepulauan Bangkabli itu boros karena belanja pegawainya. Nah, padahal kita hitung-hitung belanja pegawai kita ini dibandingkan dulu tahun-tahun sebelumnya itu sudah sangat baik. Perbandingannya itu 35-65. Tapi dulu kan sempat belanja pegawai lebih tinggi. Jadi kita fresh betul. Sekarang 35 persen Pak. 32 sekian. Saya kira masih normal lah ya? Ya, masih lah. Kalau kita ambil aja orang darat sedikit coba. Gitu. Tapi kami sudah bersurat kepada Bu Sri Mulyani. Betapa. Betapa daerah kami ini belanja pegawainya itu bukan untuk berpoyak-poyak bukahan. Guru honor kami masih banyak. Perawat dokter kami masih banyak yang honor. Ini, kalau kita tidak angkat honor, siapa yang mau jadi guru? Iya, iya, betul. Sedangkan... Bagaimana nasib pendidikan kita nanti? Iya, betul. Pendidikan investasi, apa lagi daerah kepulauan. Kalau dipaksa aja sekolah, masih sulit. Masih sulit. Apalagi dibiarkan. Nah, itu sebenarnya. Jadi, bukan sembarangan lah kita ini, melakukan kebijakan seperti itu. Tentunya ada pertimbangan. Mungkin data ini enggak sampai kepada pusat. Bisa saja. Nah, ini sekarang. Alhamdulillah dapat izin untuk melaksanakan P3K untuk guru-guru. Lumayan itu dapatnya berapa. Syukur. Ini kan akan mengurangi. P3K? P3K. Saya enggak tahu juga kalau seperti apa ininya. Gitu. Oke. Sahabat Aspek Sindu, luar biasa. Sebenarnya beliau ini sangat sibuk. Nah, tapi kita diterima di rumah dinas beliau ya, di kota Bangka Belitung ini. Pangkal Pinang? Pangkal Pinang, sorry. Di kota Pangkal Pinang, di rumah jabatan Pak Gubernur Tentu. Ini sebuah kehormatan bagi kita, Aspek Sindu. Karena memang beliau ini adalah bagian dari Aspek Sindu. Beliau adalah Dewan Pembina Aspek Sindu yang dari awal sebelum munas, beliau paling aktif untuk ikut mengkonsolidasikan seluruh kepentingan teman-teman di Kepulon dan Pesisir. Nah, Pak Gubernur, terakhir Pak Gubernur. Mungkin ada closing statement, Pak Gubernur. Mungkin terkait dengan strategi di tengah pandemi ini, sedangkan dananya sudah kurang, ada lagi reko-fusing misalnya untuk penanganan COVID-19. Termasuk juga mungkin bisa disinggung, Pak Gubernur, yang eru daerah kebulan itu. Kawan-kawan sekalian, pimpinan daerah kepulauan terutama, yang ada di seluruh Indonesia ini, saya ingin menyampaikan satu hal, bahwa pengalaman kita menanggapi ataupun menyelesaikan masalah COVID-19 ini membuktikan bahwa ada suatu resiko yang tersimpan ketika dalam kondisi fiskal kita yang sangat rendah ini, itu akan sangat berdampak kuat terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah yang khususnya di daerah kepulauan. mengingat kondisi fiskal yang sangat rendah ini akan sangat lemah ketika kita berupaya untuk membuat suatu kebijakan tentang boleh dikatakan penyelamatan masyarakat kita. Dalam kondisi fiskal yang rendah, kita sangat berjibaku untuk mengambil suatu kebijakan yang tidak serta-merta dituntut efisien, tetapi kita dituntut juga suatu kreativitas untuk ke depan bagaimana pengelolaan keuangan kita ini dalam kondisi yang seperti sekarang ini harus betul-betul tepat fungsi dan tepat waktu serta tepat manfaatnya. Jadi dengan pengalaman ini tentunya saya ingin mengajak kawan-kawan sekalian jangan pernah lelah kita untuk terus berjuang dan berharap perjuangan kita ini menghasilkan untuk disahkannya rancangan undang-undang kepulauan ini. Karena ini sangat penting. Penting bagi pemerintahan kita baik di provinsi maupun kebupaten kota provinsi kepulauan tetapi penting juga untuk masyarakat kita. Tidak akan bisa berbuat banyak kita dalam kondisi fiskal yang sangat rendah ini. Dan ingin saya sampaikan disini bahwa provinsi-provinsi yang fiskalnya sangat rendah ini adalah provinsi daerah kepulauan. Kalau saya keliru mohon maaf tetapi bisa dicek. Dan untuk itulah kita harus berjuang dan memberikan pengertian kepada pemerintah pusat terkhusus lagi kepada yang mulia Pak Presiden mudah-mudahan Pak Presiden nanti ada waktu untuk mendengar keluhan kami dan kami sangat yakin dan percaya Pak Presiden akan dapat mampu mengatasi hal ini. Dan doa kami untuk Pak Presiden mudah-mudahan Pak Presiden selalu diberi kekuatan dan kesehatan bersama para pembantunya Pak Menteri para Menteri dan Pak Wakil Presiden juga mudah-mudahan kita bersama-sama bisa membangun negeri kita yang kita cintai ini untuk menjadi Indonesia yang hebat Indonesia yang kuat Indonesia yang betul-betul menjadi negara yang dipandang oleh negara lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Sahabat Aspek Sindo demikian podcast kita bersama Gubernur Bangka Belitung kita akan berjumpa kembali di podcast selanjutnya Aspek Sindo Satu Laut Sejuta Manfaat Terima kasih Pak Menteri Aspek Sindo Broadly Present Festival Film Dokumenter dengan tema Cinta Laut Cinta Indonesia Lomba ini mempernyati Hari Ulang Tahun yang keempat Aspek Sindo dan Hari Ulang Tahun yang ke-76 Republik Indonesia Dapatkan hadiah menarik dengan total 50 juta rupiah dan beasiswa Cek informasinya dan segera daftarkan karya terbaik kalian Aspek Sindo Satu Laut Sejuta Manfaat Selamat menikmati Selamat menikmati